saya perlu diganti bahwa tawakkal itu terdapat di dalamnya 3 rukun rukun yang pertama dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rukun yang kedua dari tawakkal, dia menjalani sebab-sebab mengambil sebab-sebab bagaimana tawakkal dia sakit dia serahkan sakitnya kepada Allah tapi dia ambil sebab, dia berobat, dia minum obat cari kesembuhan dia hindari tempat-tempat yang mungkin dia bisa terkena wabah penyakit dan sebagainya itu mengambil sebab kemudian yang ketiga tawakkal itu setelah dia mendapatkan dari hal yang dia cari maka dia selalu melihat itu nikmat dari Allah, dia tidak melihat kepada sebab, tapi selalu dia pandang bahwa itu semuanya anugerah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau dihidupan penuhi kriteria ini maka itulah orang yang bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih telah menonton!